Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku semua Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Sudah siapkah belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita awali dengan mengucap basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada pembelajaran hari ini, pesada umi akan menjelaskan Tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 Simak ya Udin senang boleh meminjam buku kakaknya Udin berterima kasih kepada kakaknya Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan Yuk kita lihat percakapannya Ada Udin dan kakak Aku ingin menjadi kutub buku seperti kakak supaya pintar Wah hebat kamu dik Terima kasih ya kak Aku boleh meminjam buku kakak Sama-sama dik Itu adalah contoh ungkapan terima kasih kepada kakak Ustada umi akan mencontohkan juga Ungkapan terima kasih Kita lihat videonya Sampai jumpa di video ini Ini ada seorang anak tidak membawa pensil Ketika anak tersebut ingin menulis Dia meminjam kepada temannya Dan teman tersebut ada yang membawa pensil lebih Dan akhirnya anak yang tidak membawa pensil tersebut Meminjam kepada temannya Minjam kepada temannya Tidak lupa dia mengucapkan terima kasih Itu adalah contoh ungkapan terima kasih kepada teman Ustada umi akan mencontohkan Contoh ungkapan terima kasih kepada kakak Tadi Ustada umi sudah mencontohkan ungkapan terima kasih kepada teman Kita lihat pencakapannya Ada Benny dan kakak Kak, bolehkah aku menjemukumu? Kakak menjawab Tentu saja boleh, Benny Benny menjawab Terima kasih kakak Dan kakak pun menjawab Sama-sama Itulah contoh ungkapan terima kasih Jadi ketika kalian meminjam sesuatu kepada Ayah, Bunda, Kakek, Nenek, Kakak atau Adik Jangan lupa ya Mengucapkan terima kasih Kita lanjutkan Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal Udin membaca buku sudah sampai halaman 21 Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121 Kita lihat gambarnya Nah, itu adalah buku yang dibaca Udin dan Mutiara Tadi Udin sudah membaca buku sampai halaman 21 Dan Mutiara sudah membaca buku sampai 121 Nah, kita lanjutkan Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat Sebelum Ustada lanjutkan Masih ingat kan nilai tempat? Ayo, pastinya masih ingat Kalau nilai tempatnya di belakang Berarti itu menunjukkan nilai tempat satuan Kalau di depan itu menunjukkan nilai tempat puluhan Yuk kita lihat Nah, coba nih perhatikan gambar di bawah ini Ustada akan mencontohkan Nah, perhatikan ya Ada dua susun balok Satu susun balok itu terdiri 10 Jika ada dua susun balok Berarti ada 20 Kita lihat gambar berikutnya Ada satu balok Berarti nilai tempatnya adalah satuan Berarti ada satu balok Jika ditambahkan berarti menjadi 21 Kita lihat kesimpulannya 21 terdiri atas dua puluhan satu satuan 21 sama dengan dua puluhan ditambah satu satuan 21 sama dengan dua puluh ditambah satu Kita lihat angka satu Kita lihat angka satu Angka satu di tempat satuan Angka dua di tempat puluhan Kita lanjutkan lagi Tadi kita membahas tentang nilai tempat satuan maupun puluhan Nah, di gambar ini ada satu lempeng Satu lempeng itu terdiri 100 balok Ingat ya Satu lempeng itu terdiri dari 100 Nah, kita lihat lagi Gambar berikutnya Nah, ini ingat Kalau satu susun itu ada berapa? Ada 10 balok Nah, kalau ada dua susun Berarti terdiri 20 balok Nah, ini ada gambar Nah, ini ada gambar Satu Satu balok berarti Satu satuan Kita lihat Kita tambahkan ya 100 ditambah 20 Ditambah 1 Kesimpulannya 121 terdiri atas Satu ratusan Dua puluhan Satu satuan 121 sama dengan Satu ratusan Ditambah Dua puluhan Ditambah Satu satuan 121 sama dengan Seratus ditambah Dua puluh Ditambah Satu Kita lihat Angka satu Ditempat Nilai tempat satuan Nilainya satu Angka dua Ditempat Nilai tempatnya puluhan Nilainya dua puluh Angka satu Ditempat ratusan Nilainya adalah Seratus Diingat-ingat ya Antara Satuan Puluhan Dan ratusan Terima kasih Semoga Pembelajaran hari ini Bermanfaat Bagi kita semua Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!